Sementara itu 14 ABK Longsing WNI dan satu jenazah ABK tiba di Jakarta Jumat lalu. Mereka diberangkatkan ke Indonesia dari Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. 14 ABK WNI tiba di Bandara Sukarno-Hatta pada Jumat siang sekitar pukul 15 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. 15 ABK ini bekerja di kapalikan berbendera Cina dan merapat di pelabuhan Bushan, Korea Selatan. Selain 14 awak kapal lain yang dipulangkan Jumat lalu, KBRI Seoul juga memulangkan jenazah awak kapal atas nama berinisial E yang meninggal di rumah sakit busan karena pneumonia. Setelah tiba di Indonesia, ke-14 ABK tersebut langsung dibawa ke rumah perlindungan trauma center di Bambu Apus untuk langsung menjalani serangkaian pemiksaan kesehatan dan mendapatkan layanan rehabilitasi. Mereka juga mengaku dipaksa bekerja dengan jam kerja yang tidak manusiawi selama 18 jam sehari. Belasan anak buah kapal ini adalah sebagian dari total 46 WNI yang bekerja di 4 kapal berbendera Cina. Mereka minta pulang ke tanah air karena mendapat perlakuan tidak manusiawi. Sudah bersama kami ada kuasa hukum 14 ABK di Kapal Longshing yang berada di rumah perlindungan trauma center Bambu Apus, Jakarta. Selamat siang Pak Krido Sasmitah. Ya, selamat siang Mbak Rofi. Baik, untuk saat ini bagaimana kondisi ke-14 ABK Longshing? Pak Krido Sasmitah. Ya, baik. Terkait kondisi dari 14 awak ABK yang sudah tiba tanggal 8 Mei kemarin di Jakarta, saat ini sedang berada di RPTC Bambu Apus untuk memperoleh prosedur pemeriksaan terkait dengan COVID-19 ini. Dan untuk saat ini kondisi mereka dalam keadaan sehat walafiat. Sembari dengan setelah dilakukannya proses pemeriksaan kesehatan ini, selanjutnya dari 14 ABK ini akan dilakukan pemeriksaan berupa berita ancara interview dari DPT DUM TPPO Baris Krim Polri. Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, apakah betul para ABK ini mengalami eksploitasi di kapal ikan berbendera Tiongkok tersebut? Ya, benar sekali mbak. Seperti yang akan kita jelaskan, ke-14 ABK ini, ini bekerja di kapal yang namanya itu Longshing 629 berbendera Tiongkok. Di mana dari ke-14 ABK, bahkan ditambah dengan 4 orang yang sebelumnya telah meninggal, itu dieksploitasi atau dalam hal ini kita sebut terjadi perdagangan, perbudakan modern yang dilakukan baik oleh agensi bersama dengan pihak kapal Longshing itu sendiri. Misalkan kita bisa lihat, dari jam kerja yang... Baik, sayang sekali. Sambungan kita terputus untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari para ABK yang saat ini masih menjalani rehabilitasi di trauma center. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan kuasa hukum, ada Pak Krido. Pak Krido, seperti apa eksploitasi yang dialami ABK ini? Ya, baik-baik. Kita lanjutkan, eksploitasi yang dialami di kapal Longshing 629 ini, itu ada sekitar kurang lebih yang kita identifikasi ini ada 12 eksploitasi yang dilakukan. Yang pertama itu, jam kerja bagi para ABK yang seharusnya 12 sampai 18 jam, ini di luar batas kewajaran. Di mana para ABK ini bekerja melebihi dari 48 jam selama bekerja. Bahkan, para ABK ini selama kurang lebih... Baik, sambungan kita terputus kembali. Tadi diinformasikan bahwa ada 12 poin eksploitasi yang dialami ABK ini di kapal Longshing berbendera Cina. Dan saat ini juga masih menjalani rehabilitasi oleh psikolog di trauma center di Bambuapus, Jakarta. Dan salah satunya eksploitasi yang dialami adalah para ABK ini bekerja selama 18 jam per hari dengan gaji yang tidak sesuai. Baik. Baik.